...kehormatan DPR dan pihak istana menanggapi serius kasus ini. Tetapi terduga anggota DPR yang mengenai yaya penggantung rumah tangga itu tidak bisa ditemui hingga kini. Empat hari sudah anggota DPR Komisi 4 dari fraksi P3 Fani Safrian Syah atau Ivan Has heboh terseret isu penganiayaan asisten rumah tangga. Namun hingga selasa ini Ivan tak bisa dikonfirmasi langsung. Ruang kerja Ivan di DPR sepi. Mahkamah Kehormatan DPR RI bereaksi. Sejumlah anggota yang mendatangi Mopolda Metro Jaya meminta informasi terkait laporan dugaan pelanggaran hukum anggotanya. Kami juga di Mahkamah Kehormatan Dewan bisa bersikap secara cepat dan bisa bersinergi dengan Mopolda Metro Jaya. Otomatis kita akan memanggil fraksi tempersanggutannya. Sekali lagi dalam posisi kasus istrinya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, pemeriksaan terhadap anggota DPR harus dengan bersetujuan presiden. Kepala staf kepresiden yang Teten Mas Kuki memastikan presiden tidak akan mempersulit pemberian izin pemeriksaan. Sebenarnya saya kira izin itu tidak akan dipersulit. Presiden pasti akan memberikan izin kalau memang diminta oleh dalam proses perhatian. Putra mantan Wakil Presiden Hamzah ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas bukaan penganian terhadap DPR, asisten rumah tangganya pada Jumat lalu. Tim Liputan 6 melaporkan dari Jakarta.